Intro Pembelaan dan sindiran soal kerumunan di kunjungan Jokowi Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Kunjungan Presiden Jokowi Dodo Jokowi, Kemau Mere, Sika Menimbulkan kritik beberapa pihak Pasalnya ketika iring-iringan Presiden lewat Warga berkerumun Namun beberapa pihak Termasuk Istana juga memberikan pembelaan Atas terjadinya kerumunan itu Dikatakan kerumunan terjadi lantaran warga Yang sangat antusias melihat Presiden Jokowi Benar itu video di Mau Mere Setibanya di Mau Mere Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju pendungan napun ketih Saat dalam perjalanan Masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan Saat rangkaian melambat Masyarakat maju ke tengah jalan Sehingga membuat iring-iringan berhenti Kata deputi bidang protokol Pes dan media Sekretariat Presiden B. Mahmudin Kepada wartawan Selasa 23 Februari Dalam video yang beredar Sejumlah warga tampak berkerumun Mendekati ke arah mobil Presiden Jokowi Mereka tampak ingin Mengebadikan kedatangan Jokowi Dari atas mobil Jokowi juga sempat menyapa warga Dengan melambatkan tangan Jokowi juga terlihat mengingatkan warga Untuk menggunakan masker Selain itu Jokowi membagikan suvenir Ke warga yang berkerumunan Dan kebetulan mobil yang dikundakan Presiden Atapnya dapat dibuka Sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat Sekaligus mengingatkan penggunaan masker Karena kalau diperhatikan Dalam video tampak saat Menyapapun Presiden mengingatkan warga Untuk menggunakan masker Dengan menunjukkan masker Yang digunakannya Ucar B. Mengenai suvenir Yang diberikan kepada warga B. Menjelaskan Hal itu sebagai bentuk respon Spontan Jokowi Suvenir itu juga berisi masker Hingga kaos Itu sepontan Presiden Untuk menghargai antusiasme masyarakat Suvenirnya itu buku Kaos dan masker Tapi poinnya Presiden tetap mengingatkan warga Tetap taati protokol kesehatan Ucar B. Pembelaan juga dilontarkan Relawan COVID-19 Dr. Tirta Mandirahudi Dalam unggahan Instagram resminya Yang dibagikan kepada wartawan Rabu 24 Februari Dr. Tirta mengungkit pertanyaan Atta Halilintar Kepadanya Saat itu Soal banyaknya orang yang mengajak Berfoto ketika Pempergian Ata Kata Dr. Tirta Saat itu bertanya Apakah kerumunan warga itu Salahnya Atau bukan Apa yang ditanyakan Atta Halilintar ini Persis Dialami Pak Jokowi Di NTT Pak Jokowi Tidak sama sekali Mengajak bergumpul Apalagi bikin promo Bikin undangan Bikin tiket Apalah Semua pure Antusias yang ramai Ramai datang Menyambut Presiden Ini tugas protokoler Mengatur keramaian Dan emang Kalah jumlah Pada salah satu video Saya dan Pak Jokowi Sampai dikejar warga Yang ingin menyapa Tampak protokol Sampai kewalahan Tutur Dr. Tirta Berdasarkan video Yang ditontonnya Dr. Tirta menyebut Jokowi Sudah berusaha Menenangkan Dan mengingatkan Soal protokol Kesehatan Kepada warga Yang tetap Mengerhubungi Mobil Presiden Dia juga Membelah Aksi Jokowi Menyapa warga Dari atap mobil Gak mungkin Mobil terus Melanjukan Satu-satunya Cara agar Bupar ya Mau gak mau Pak D Keluar dari atap Dan menyapa Dan meminta Warga kembali Ke rumah masing-masing Ini menjadi refleksi Agar tim protokol Lebih berhati-hati Mengatur agenda Dan alur masa Di lapangan Ketika kegiatan Pak Jokowi Atas kejadian ini Pihak Biro Pes Istana Juga sudah Klarifikasi Semoga Kedepannya Istana Lebih Selektif Jika agenda Pak Presiden Di lapangan Karena Antusiasme Warga Yang sangat Besar Jelas Dr. Tirta Partai Koalisi Pemerintah B3 Sepakat Bahwa Kerumunan Tersebut Merupakan Bentuk Spontanitas Masyarakat B3 Menilai Tidak ada Kesengajaan Dari Presiden Jokowi Menciptakan Kerumunan Kalau dilihat Dari situasinya Tidak ada Unsur Kesengajaan Karena Spontanitas Selain itu Rombongan Presiden Sudah Divaksin Dan Lolos Pemeriksaan Kesehatan Karena Presiden Itu Tidak Setiap Saat Berkunjung Maka Naluriah Masyarakat Ingin Mengabadikannya Tidak Mau Kehilangan Momentum Setidaknya Satkas Covid Harusnya Lebih Aktif Melakukan Pencegahan Dan Mengantisipasi Bakal Mendobuknya Warga Kata Ketua TPP B3 Ahmad Bedawi Atau Awik Kepada Wartawan Partai Koalisi Lainnya PKP Menyebut Kerumunan Timau Mere Adalah Sebuah Kewacaran Jasilul Menyebut Kerinduan Warga NTT Terhadap Jokowi Membuat Terapekannya Psikal Detensing Itu Peristiwa Spontan Dan Wajar Memang Rasa Rindu Sulit Dikoordinir Kami Dapat Memahami Kerinduan Warga NTT Kepada Pak Jokowi Dan Begitu Jokowi Rasa Rindu Dapat Melumpakan Adanya Sosial Distancing Kami Berharap Agar Mereka Yang Hadir Dicek Kesehatannya Kembali Supaya Tidak Menjadi Klaster Penularan COVID-19 Kata Wakil Ketua PKB Jasilul Fawain Saat Dihubungi Pembelaan Tak Terkecuali Datang Dari Organisasi Pendukung Presiden Jokowi Yakni Jomen Jomen Angkat Bicara Setelah Politisi Partai Kerindra Menyamakan Kerumunan Presiden Jokowi Timau Mere Sika NTT Dengan Habib Rizik Sihab Sepulang Dari Arab Saudi Harusnya Fadli Bisa Melihat Kehadiran Rakyat Timau Mere Adalah Spontanitas Tak Ada Seruan Tidak Ada Persiapan Tidak Ada Mobilisasi Kata Ketua Umun Jomen Immanuel Ebenezer Kepada Wartawan Nul Sapaan Immanuel Menambahkan Peristiwa Timau Mere Berbeda Dengan Kehadiran Masa Yang Menjemput Habib Rizik Di Bandara Saat Itu Saat Itu Kata Nul Ada Kampanye Di Media Sosial Berupa Seruan Agar Masa Hadir Persiapan FPI Matang Kampanye Beredar Luas Jadi Beda Dengan Sepotanitas Rakyat Yang Hadir Di Food Estate Mew Mary Ucap Nul Menurut Fadli Zon Kerumunan Karena Sempotanitas Itu Juga Terjadi Dalam Kasus Kerumunan Habib Rizik Sihab Fadli Menyebut Seharusnya Kerumunan Yang Terjadi Saat Kedatangan Presiden Jokowi Juga Ditindak Dengan Begitu Kata Dia Tidak Ada Standar Ganda Yang Terjadi Terkait Protokol Kesehatan Menurut Saya Sepotanitas Seperti Itu Sulit Dihindari Itu Pula Yang Terjadi Dengan Kedatangan Habib Rizik Dan Acara Pernikahan Putrinya Di Petamburan Kalau Kerumunan Ini Tidak Dipersoalkan Maka Demi Keadilan Seharusnya Habib Rizik Dan Para Ulama Yang Kini Ditahan Ada Ketidak Adilan Dipertonton Kanyata Double Standar Dan Tak Memberi Keteladanan Kata Fadlison Saat Dihubungi Kemudian Fadlison Juga Menyoroti Presiden Jokowi Yang Menyambut Sepotanitas Warga Berkerumun Di Mau Mere Dengan Berdiri Sambil Membuka Kaca Menurutnya Langkah Jokowi Itu Bisa Diartikan Sebagai Aproval Atas Kerumunan Tersebut Politisi Partai Demokrat Beni Kaharman Memaknai Kejadian Kerumunan Presiden Jokowi Sebagai Momen Menguji Ketegasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prapowo Beni Mempertanyakan Keberanian Jenderal Sigit Dalam Menegahkan Aturan Hukum Terkait Prokes Dalam Kejadian Kerumunan Di Mau Mere Sika Presiden Mau Menguji Kapolri Mantan Ajudannya Apakah Punya Menyali Tidak Untuk Menegahkan Hukum Ada Menyali Tidak Untuk Menindak Secara Hukum Presiden Yang Jelas Kasat Mata Melanggar Aturan Prokes Aturan Yang Dipikin Presiden Sendiri Kata Waketum PD Beni Kaharman Kepada Wartawan Anggota Komisi Dika DPRRI Menuturkan Kerumunan Menunjukkan Kecintaan Masyarakat NTT Kepada Presiden Jokowi Sampai Rela Mengambil Resiko Terpapar COVID-19 Pernyataan Tersebut Diikuti Sindiran Dengan Peristiwa ini Presiden Hendak Mempertontonkan Bahwa Beliau Adalah Presiden Yang Pian Hukum Yang Tidak Tunduk Pada Hukum Peristiwa Ini Juga Memperlihatkan Masyarakat NTT Rela Mati Rela Korbankan Dirinya Terpapar COVID-19 Hanya Untuk Melihat Langsung Wajah Presiden Pemimpin Yang Mereka Cintai Ungkap Benny Benny Menilai Kerumunan Itu Melanggar Aturan Dia Meminta Ada Proses Hukum Semua Orang Sama Di Depan Hukum Equality Before The Law Presiden Jika Terlibat Korupsi Pun Kapori Atau KPK Atau Jaksa Agung Harus Berani Periksa Bila Perlu Tangkap Dan Tahan Itu Hukum Kita Hukum Di Negara Kita Konstitusi Tidak Memberi Kekebalan Hukum Apapun Kepada Presiden Tegasnya BKS Menilai Penelenggaraan Kegiatan Kunjungan Presiden Jokowi Yang Menyebabkan Kerumunan Timau Mere Harus Dievaluasi Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Kurniasih Mufidayati Menilai Sepatutnya Jokowi Memberi Cerminan Kepada Warga Meski Sudah Divaksinasi Kurniasih Pun Mengingatkan Soal Pesan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Kalau 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 memang Benar Video Tersebut Harusnya Menjadi Bahan Evaluasi Kepala Negara Harus Menjadi Contoh Bagi Rakyat Sudah Bagus Pak Presiden Menjadi Contoh Dalam Vaksin Harusnya Menjadi Contoh Juga Dalam Disiplin Prokes Kata Ketua TPP PKS Kurniasi Mufidayati Kepada Wartawan Kan Pesan WHO Dan Pemerintah Walau Sudah Vaksin Tetap Harus Disiplin Prokes Lebih Menjaga Acara Acara Presiden Dan Semua Pejabat Publik Sesuai Kebijakan Prokes Kan Presiden Juga Harus Dijaga Kesehatannya Dari Potensi Penularan COVID-19 Tambah Dia Percaya Tidak Percaya Itulah Yang Timuat Detik News.com Timuat 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 Timuat